Hai, saya Nidu, jumpa lagi di Nidumoto, tempat-tempat indah dan unik di dunia. Saat ini saya sedang berada di Beth Maralp, sebuah desa cantik di atas pegunungan di ketinggian 1900 meter. Dan desa ini bebas kenar motor, juga desa ini terkenal dengan resort skinya. Untuk itu, tonton terus video saya, jangan lupa subscribe, thanks for join us. Berada di ketinggian 1970 meter dari atas permukaan laut, dan dengan jumlah penduduk hanya sekitar 463 orang, desa ini bagaikan negeri dongeng, sangat indah. Apalagi di saat musim dingin ini, semua terat putih, rumah-rumah tertutup salju, dan juga pohon-pohon tertutup salju, semuanya putih. Di sini juga terkenal sebagai tempat ski resort. Orang-orang bisa langsung dari depan rumah, buka pintu, langsung menuju ke tempat permainan ski di atas situ. Mencapai tempat ini, kita bisa naik kereta Glacier Express yang terkenal itu. Jalur St. Moritz-Sermaten berhenti di stasiun Betten. Atau, jika ini naik-naik mobil, bisa juga hanya harus sabar selama 2 jam nunggu giliran diangkut kereta melalui terowongan. Jadi, selama musim dingin, jalur Furkain di atas gunung ditutup. Untuk itu, kita harus melewati terowongan dengan menggunakan kereta selama 10 menit lebih, sepanjang 15 km lebih. Setelah tiba di Betten, kita akan diangkut menuju ke atas ke desa Batmerap menggunakan gondola raksasa ini. Nah, inilah suasana dalam gondola. Pendudukan troli dengan bawaan koper-koper dan papan ski. Dan di sini muat lebih dari 30 orang lebih. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tempat ini bebas kendaraan bermotor. Hanya taksi jenis ini saja yang boleh beroperasi untuk mengangkut barang-barang pengunjung menuju ke tempat penginapan. Karena gak mungkin juga bawa koper dan barang-barang lainnya melewati salju yang tebal seperti ini. Beginilah suasana perdesaan di Betten, Meralp. Seperti yang ada di belakang itu, banyak rumah-rumah. Itu adalah apartemen dan atau rumah yang disewakan. Nanti saya akan tinggal di yang paling ujung itu. Ada yang rumahnya tinggi. Kita lihat kaya apa nanti tempat tinggal saya. Oke. Nah, ini dia view dari tempat penginapan saya. Tepuk kaya jendelanya. Wow. Sumpah, keren banget pemandangannya. Gila. Bagus banget. Nah, ini dia Betten, Meralp. Desa kecil yang penuh dengan rumah-rumah cantik di Selimuti Salju. Semua serba putih. Untuk ini saya mau lihat dulu keadaannya seperti apa desa ini. Kita jalan-jalan dulu. Nah, inilah pusat desa Petten, Meralp. Di sini ada bangunan yang terkenal. Kapel kecil ini. Biasa untuk tempat foto-foto dan selfie. Dan di sini orang pada mundar-mandir, habis belanja, habis makan restoran. Sekarang kita coba lihat di belakang kapelnya ini ada apa saja. Kita bisa naik ke atas sedikit. Tangganya sudah tertutup salju tebal. Jadi nggak kelihatan tangganya. Nah, ini dia pemandangan dari atas bukit kecil di kapel ini. Ya, keren banget. Semua rumah tertutup salju, kira-kira satu meter lebih. Atapnya kuat banget di sini bangunannya. Ini adalah jalan utama di desa ini. Di sini kita banyak menemui restoran, toko-toko, atau supermarket. Di sini banyak orang berlalang, rame sekali. Menyusuri desa lewat jalan-jalan kecil, jalan-jalan agak sempit. Kalau yang besar itu di atas. Ini agak kecil, tapi nggak susah jalannya. Karena selanjutnya cukup licin. Mesti hati-hati banget. Lebih mudah pakai ski kalau merosot kayak gini. Jalan kaki lebih sulit. Oke. Ini dia. Nunggu kembali lagi ke apartemen saya. Beginilah pemandangan sunset di pegunungan salju. Di pantulan matahari ke saljunya terlihat semua serba ungu. Keren banget. Tapi semakin malam, biasanya semakin akan tambah dingin. Cuma anak-anak nggak kenal dingin mereka. Nggak kenal lelah. Mereka tetap di luar seperti ini. Lihat mereka main slitten atau slide. Luncur ke bawah. Terus balik lagi ke atas pakai kerit. Muter lagi. Sampai malam mereka. Nggak ada lelahnya. Nah, karena udah dingin, salju udah mulai turun. Tapi tetap aja anak-anak di luar. Mereka main ada yang main seluncuran. Ada yang main bola-bola salju. Selain timpuk-timpuk. Seru banget kelihatannya mereka. Nggak kenal dingin. Oke. Karena males keluar. Di luar dingin banget. Dan turun salju. Jadi, Semalam ini nggak keluar. Nggak ke restoran makan malam. Masak sendiri. Di apartemennya yang kelebihannya bisa masak sendiri. Dan, Saya masak yang praktis aja. Khasnya Swiss. Raclette. Ini adalah keju raclette. Yang nanti akan dicairkan di sini. Di tempat ini. Sampai cair. Nanti kita makannya pakai kentang. Kentang panas. Dan ini ada Pickles. Atau acar. Acar timun. Oke. Dulu ya. Nah, begini cara makan raclette. Setelah keju cair. Dituangkan ke piring. Atau di atas kentangnya. Ini. Setelah tempatnya kosong. Masukkan lagi. Taruh lagi raclette yang baru. Keju yang baru. Kemudian letakkan lagi. Supaya encir lagi. Nah. Alat pembuat raclette ini. Di atasnya kan ada seperti ini. Ini sebenarnya bisa untuk ngegrill ayam, udang, ataupun daging. Tapi kali ini saya nggak pakai itu. Jadi cukup raclette aja. Kita bisa tambahkan bubuk cabai, lada, ataupun bumbu khusus raclette. Saya ini menggunakan paprika dan sedikit bumbu raclette. Kemudian makannya cuma gini aja sih. Potong. Panas-panas. Sebagian potong dulu. Terus. Oke. Juga taruh di atas kentang. Eh. Begini aja kenyang kok. Selamat pagi. Waduh. Salju masih turun aja dari semalam. Nggak berhenti-berhenti. Jadi tanah tebal saljunya. Bagus ya. Keren banget kan. Turun salju. Semua serba putih rumah tertutup. Salju semua sampai tebal 1 meter lebih. Dan dengan coblat panas. Tetep aja dingin. Dinginnya itu sekarang minus 11. Tapi 2 tahun lalu, minus 24. Saya coba air panas. Tuangin keluar langsung beku. Ini dia. Saya rebus air sampai meridih. Nanti coba kita keluar. Tuangin di luar. Kayak apa jadinya. Ke jendela dulu. Ini benar-benar mendidih. Kita tuangin. Lihat apa yang terjadi. Saking dinginnya cuma berapa detik langsung membeku. Hari ini cuacanya. Gila saljunya turun tebal banget. Sampai itu di bawah ada mobil pembersih salju. Jadi karena gak main ski. Udah tadi pagi aja main ski. Jadi siangnya kita mau jalan-jalan aja. Ayo kita sekarang sudah siap-siap menjalan. Jalan-jalan ketika turun salju seperti ini. Seru banget. Karena tempat ski ditutup. Jadi disini orang-orang pernah jalan-jalan. Tetap supaya badan bergerak dan hangat. Karena orang datang sini untuk liburan ski. Atau sport holiday. Jadi keep moving. Tetap bergerak supaya tetap sehat. Oke. Nah setelah kemarin seharian turun salju. Pagi ini kembali cerah. Seperti yang terlihat saljunya bertambah tebal. Itu atap rumah semua bertambah tebal saljunya. Dan di bawah sana ada mesin pembuat jalur ski. Sedang bekerja pagi-pagi sekali. Dan di bawah ini juga ada mobil pembersih setumpukan salju. Jadi supaya orang gampang lewat. Untuk menikmati panorama dan pemandangan yang indah. Kita harus naik ke gunung yang atas itu tuh. Tapi harus menggunakan ini gondola. Kebetulan saya pakai ski. Jadi saya bisa naik ke atas. Terus turunnya naik ski. Tapi bagi yang tidak main ski juga gak masalah. Bisa naik gondola itu ke atas. Dan turun lagi pakai gondola. Oke. Nah ini adalah glaser terbesar di pegunungan Alpin Eropa. Sepanjang 23 km. Dan ketebalannya sekitar 1 km. Di sini kita bisa sekedar jalan-jalan aja. Foto-foto menikmati suasana panorama yang luar biasa indah. Dan seperti yang kalian lihat orang itu cuma jalan-jalan aja gak main ski. Dan inilah suasananya. Di belakang saya itu adalah Alex Arena. Glaser terbesar di Swiss. Di sini kita bisa kalau musim panas kita turun ke bawah. Jalan-jalan hiking. Tapi di musim dingin tidak bisa karena salju yang terkebal. Jadi gak terlalu kelihatan juga kalau musim dingin. Dan ini adalah glaser terbesar yang terbesar di dunia juga. Tapi makin hari makin berkurang berat glasernya. Karena perubahan cuaca. Oke. Kita lihat tempat lainnya. Jangan lupa. Jangan lupa yang berif Oke, sekarang saya berada di Bedmer Hour, sebuah restoran, panorama restoran yang bisa berputar, tapi saya pengen duduk karena cuacanya bagus, dan kali ini menu saya lagi-lagi roasty, tapi roasty yang kali ini khasnya region ini, jadi Walliser Roasty, roasty dari kanton Wallis, dan di sini cuma ada tomat, keju, dan kentang, itu aja simple. Jadi setiap menski itu, kita bisa istirahat sebentar di puncak, di restoran, ini ketinggiannya 2.674 meter, jadi kita bisa istirahat sebentar menski, dan setelah kenyang bisa turun lagi menski. Oke, terima kasih. Di belakang saya itu ada hotel, seperti kalian lihat hotelnya, cantik banget hotelnya atas gunung, dan itu seperti kayaknya bekas istana, tapi musim dingin ditutup, hanya dibuka pada musim panas. Oke, saya akan meluncur lagi. Setelah main ski, biasanya tamu-tamu yang datang ke sini, yang menginap di sini, mereka duduk-duduk santai di luar, menikmati matahari kalau suasana lagi cerah, atau juga nongkrong-nongkrong di kafe di luar, minum-minum kopi, atau juga main seluncuran sama anak-anak, jalan-jalan dengan anjingnya, ya, menikmati suasana di sini lah, enggak selalu tinggal di ruangan, jadi dinikmatin banget, karena seri pemanahannya luar biasa, indah banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!